assalamualaikum salam sehat bro di video saya mengenai cara kalibrasi modul ini ini modulnya kalau tidak salah tipenya ZK4KX Bang Ade bertanya apakah kalibrasi arus membutuhkan arus 1 ampere dari pertanyaan ini saya yakin dia ada masalah atau kalibrasinya ngaco jadi kita belajar saja sambil belajar kita coba saja saya juga belum mencoba saya rasa tidak perlu sampai 1 ampere kecil juga bisa tapi umumnya meter-meter yang ada di pasaran paling kecil 10 mili ampere Oke kita coba saja saya rangkaian dahulu Oke ini beneran sama-sama kita coba dari pertanyaan itu jelas ada yang aneh kemungkinan modulnya rusak atau kemungkinan salah kita coba saja saya ada led yang sudah saya beri resistor satu kilo kalau tidak salah ini saya cek dahulu ya ya benar resistor satu kilo Oke saya kecilkan dahulu saya coba saja ini akan saya tunjukkan bahwa led itu menyala arusnya ini sudah terang sekali sebetulnya kalau untuk sebagai indikator jadi untuk kalian belajar juga saya kecilkan dahulu kalian lihat bagi para pemula bahwa led ini bila sudah digunakan sebagai indikator kita bisa menggunakan tegangan yang kecil dan arus yang kecil kalian perhatikan pada tegangan satu volt dengan resistor secara seri satu kilo tentu tidak menyala sama sekali karena arusnya nol kemudian karena ini led ini akan digunakan sebagai indikator kita coba saja jadi kalian sekalian belajar khusus bagi para pemula kalian lihat sudah mulai menyala tapi tidak terlihat terlihat saya nyalakan kira-kira yang kira-kira terlihat menyala ya seperti ini kalian lihat dengan resistor secara seri satu kilo dengan tegangan 2,17 volt arus tidak sampai 1 mili ampere sudah menyala paham ya Bro kenapa penggunaan led tidak perlu besar-besar karena sudah terlihat menyala terutama sebagai indikator kemudian meter ini yang saya tadi bilang meter-meter seperti ini pada umumnya minimum 10 mili ampere baru terbaca kita coba saja lihat nyalanya perhatikan keterangannya dan besar arusnya dan kalian lihat juga arusnya sudah 5 mili ampere tegangan 7 volt dan di sini tidak terbaca ingat memang standar meter-meter seperti ini minimum 10 mili ampere kita coba saya naikkan sampai terbaca masih belum terbaca sudah 7 mili ampere jadi meter ini minimum bisa membaca arus sebesar 7 mili ampere jadi bukan satu ampere mungkin ini pertanyaannya saya juga belum tahu Oke paham ya Bro saya buat lihat lednya saya buat 10 mili ampere maka seringkali saya katakan untuk led jangan besar-besar arusnya kalian set 10 mili ampere saja saya buat pas 10 mili ampere 10 mili ampere jadi kira-kira 10 mili ampere tepat Oke sudah tepat sedangkan meter ini membaca 9 mili ampere Oke kemudian kita akan set kalian perhatikan tujuannya video ini cara menset modul ini Oke caranya kita tekan U ini tombol yang bawah sedikit lama kemudian kita pilih kita tekan tombol switch sampai kalibrasi arus ini kalibrasi tegangan input tegangan output kalibrasi arus caranya setelah kalian pilih kalibrasi jadi arus karena ini 10 jadi kita set 10 kita atur dengan potensio karena berkedip 10 dan untuk mensif nya ingat ini yang paling penting untuk mensif nya caranya dengan menekan tombol potensiometer ini kita tekan sampai tidak berkedip lagi ingat Bro sampai tidak berkedip saya coba dan ini harus hati-hati nanti pada saat kita tekan kadang bergeser jadi berubah jadi kalian harus perhatikan saya tekan sampai tidak berkedip kalau masih berkedip gini artinya tidak menyimpan Bro oke rupanya tidak bisa memang mungkin arusnya terlalu kecil sekarang saya coba pakai beban yang sedikit besar saya persiapkan dahulu Oke Bro setau saya set untuk mengkalibrasi arus tegangan jangan lebih lebih kecil dari 3 volt tapi saya buat 5 volt saja ini saya menggunakan balt dan arusnya terbaca 380 jadi saya buat ini memang sedikit kurang tepat jadi ini saya buat Oke anggap saja ini 381 miliampere jadi ini kita set 381 miliampere Oke kita tekan UI sedikit lama kemudian cari kalibrasi arus ini 383 oke kemudian kita set sesuai ini dimisalkan bila meter ini tepat 133 ini sebetulnya sudah tepat Bro ini masih masuk toleransi Oke akan saya set tidak tepat saja jadi saya set kita buat saja misalkan tidak tepat Hai kalian perhatikan misalkan 304 untuk mensifnya kemudian kita tekan ini sedikit lama sampai tidak berkedip paham ya Bro bedanya dengan tadi yang bertanya juga mungkin seperti ini kita lihat hasilnya pasti ngaco Oke jadi kita misalkan meter ini pengukurannya salah harusnya 384 atau 383 ini terbaca 300 miliampere kemudian kita akan kalibrasi caranya tekan UI sedikit lama kemudian tekan switch sampai ketemu kalibrasi yang akan kita kalibrasi Oke ini harus kemudian kalian samakan kalian set 383 atau 384 saya set 384 saja 384 kemudian untuk mesifnya kalian tekan ini sampai tidak berkedip saya tekan ya perhatikan Bro sampai tidak berkedip Oke kalian perhatikan setelah tidak berkedip jadi saya set 385 saja seperti ini jadi sudah tidak berkedip lagi baru kalian keluar paham ya Bro jadi ini sepertinya tapi saya kira amannya sekitar 100 miliampere untuk mengkalibrasi besar arus tidak perlu satu ampere jadi kesimpulannya untuk set kalibrasi kalian coba saja save bila tidak bisa di-save kalian perbesar Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.